Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan PPG dalam jabatan tahun 2024 Nah untuk saat sekarang ini Untuk tanggal kepastian kapan sih sebenarnya PPG Daljab dilaksanakan Itu belum ada kepastian Bapak Ibu Oleh karena itu jelang dilaksanakannya PPG Daljab 2024 Kami menginformasikan 7 data utama wajib dimutahirkan Agar peluang terpanggil PPG terbuka Ini terutama bagi teman-teman guru yang belum lulus seleksi administrasi Bapak Ibu Saya ulangi ya ini terutama bagi teman-teman yang belum lulus seleksi administrasi di tahun 2023 Atau tahun-tahun sebelumnya Bagaimana yang sudah lulus seleksi administrasi tetap harus dimutahirkan Bapak Ibu ya Baik sebenarnya ini video agak berulang ya dari video-video sebelumnya Tapi tidak apa-apa kita bahas demi kebaikan kita bersama Karena ini adalah merupakan informasi yang valid 7 data utama wajib dimutahirkan agar peluang terpanggil PPG terbuka Baik Bapak Ibu Kita langsung mulai saja di data yang utama Bapak Ibu ya Di sini yang pertama di sini kami jelaskan Melalui bahwasannya untuk bisa terpanggil mengikuti PPG Daljab tahun 2024 Itu tidak lagi melalui prites ya Tapi langsung melalui pemutahiran data guru Daljab secara masif Jadi yang menjadi kandidat utama yang akan ikut PPG Daljab tahun 2024 Yang pertama itu adalah guru yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023 Dan pernah mengikuti prites di tahun 2023 atau tahun sebelumnya Kemudian yang kedua adalah guru yang lulus seleksi administrasi di tahun 2024 Berarti barusan ikut seleksi administrasi Makanya ada beberapa data yang perlu dimutahirkan Agar Bapak Ibu memenuhi kriteria persyaratan untuk ikut di PPG Daljab tahun 2024 Yang pertama di layar monitor kami Di sini melalui pemutahiran data guru Daljab secara masif Data yang perlu dimutahirkan yaitu Nah di sini Bapak Ibu perlu ketahui ya Ada beberapa data yang perlu dimutahirkan Yang pertama adalah NIC Bapak Ibu Nomor Induk Keluarga Pertanyaannya di mana NIC ini harus dimutahirkan Dan apa maksudnya NIC ini harus dimutahirkan Maksudnya adalah NIC yang ada di SIMPKB NIC yang ada di SIMPKB Turunan dari data Dapodik Itu harus valid dengan NIC yang ada di Dukcapil Artinya apa? Kalau NIC tidak valid di SIMPKB Maka Bapak Ibu wajib menginformasikan kepada operator sekolah Untuk diperbaiki di verpal PTK Karena nantinya itu terkoneksi dengan data Dapodik Kemudian NUPTK Bapak Ibu ya Tapi sebenarnya NUPTK ini bukan persyaratan utama ya Nah ini yang paling penting juga adalah tanggal lahir Nah tanggal lahir melalui laman verpal Laman verpal itu adalah verpal PTK Bapak Ibu dan verpal Dapodik Jadi yang intinya dilihat disitu adalah data Dapodik Bapak Ibu Apakah tanggal lahirnya itu sudah sesuai dengan tanggal lahir yang sebenarnya Kemudian yang paling penting adalah riwayat pendidikan formal Istilahnya disini adalah data ijasa S1 Bapak Ibu Meskipun Bapak Ibu sudah memiliki ijasa S2 Tapi yang menjadi perhitungan untuk ikut dalam PPGDAL sejak 2024 Bukan ijasa S2 nya tapi data ijasa S1 yang linier dengan bidang studi PPG Makanya Bapak Ibu wajib meng-input riwayat pendidikan formalnya Dimana di input ini riwayat pendidikan formal Bapak Ibu harus input di aplikasi Dapodik Jadi di data riwayat pendidikan formal seluruh kolom itu harus terisi dengan baik dan benar Bapak Ibu Itu yang harus Bapak Ibu pahami terkait dengan riwayat pendidikan formal S1 Agar Bapak Ibu memenuhi kriteria untuk terpanggil mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024 Kemudian data berikutnya adalah data riwayat karir guru Pertanyaannya dimana data riwayat karir guru harus diperbaiki Data riwayat karir guru Bapak Ibu harus ter input dengan baik dan benar dan lengkap di aplikasi Dapodik Artinya apa meskipun Bapak Ibu pernah pindah sekolah Data riwayat karir dari sekolah sebelumnya itu harus ter input di aplikasi Dapodik sekolah sekarang Jadi fungsi dari data riwayat karir guru adalah merekam jejak Bapak Ibu selama menjadi guru Baik di sekolah sebelumnya ataupun di sekolah sekarang Jadi riwayat karir guru itu harus lengkap Itu maksudnya Bapak Ibu ya Jadi dimana di input di aplikasi Dapodik Jadi data dari sekolah lain yang merupakan tempat Bapak Ibu mengajar Misalkan Bapak Ibu pernah mutasi Ya itu harus ter input di Dapodik sekolah sekarang Nah dimana di input itu di kolom Itu di input di kolom data riwayat karir guru Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cormati ya Kemudian berikutnya itu adalah status kepegawaian dan jenis PTK Nah jadi kalau dikatakan status kepegawaian itu harus jelas Bapak Ibu Apakah Bapak Ibu P3K, PNS ataupun guru honorer ya guru honorer itu Kemudian jenis PTKnya ini yang terakhir itu adalah jenis PTK Jenis PTK ini semuanya di Dapodik ya Jenis PTK ini harus sesuai atau relevan dengan ijazah S1 Bapak Ibu guru Misalkan jenis PTK Bapak Ibu di Dapodik itu adalah guru kelas Berarti ijazah S1 Bapak Ibu itu kemungkinan PGSD, Matematika, Biologi Ataupun ijazah S1 yang linier dengan jenis PTK guru kelas Tapi kalau misalkan ijazah S1 Bapak Ibu itu adalah guru PJOK Maka jenis PTK Bapak Ibu itu harus guru mapel Sekalipun di sekolah Bapak Ibu, Bapak Ibu mengajarnya guru kelas Karena kekurangan guru Tapi jenis PTKnya tetap guru mapel Karena harus disesuaikan dengan ijazah S1 dari Bapak Ibu guru sekalian Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan ya Karena data-data inilah nantinya yang akan mempermudah sistem ya Memperifikasi, memvalidasi peluang Bapak Ibu Agar terpanggil mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2024 Ya saya ulangi ya Dengan validnya data-data yang kami sebutkan tadi Itu akan memberikan peluang Bapak Ibu Memberikan peluang bagi sistem untuk memperifikasi dengan cepat, baik dan benar Agar Bapak Ibu berpotensi untuk bisa terpanggil mengikuti PPG Daljab tahun 2024 Nah Bapak Ibu perlu ketahui bahwa proses seleksi tetap dilakukan ya Namun tidak ada seleksi akademik Akan tetapi melalui seleksi administrasi ya Kemudian untuk pembelajarannya nanti Itu durasi pendidikannya itu menyesuaikan kemampuan peserta Jadi nantinya durasi pendidikan itu nantinya dilakukan di LMS PMM Bagi peserta reguler ya Jadi Jadi bagi peserta reguler itu nanti akan menyelesaikan pendidikan di PMM Kemudian nanti akan ada UKMPPG Jadi UKMPPG itu adalah uji pengetahuan dan uji kinerja video praktik pembelajaran Jadi Bapak Ibu nanti harus pahami UKMPPG itu ada dua Yang pertama itu adalah uji pengetahuan atau tes Kemudian kalau UKIN atau uji kinerja itu nantinya Bapak Ibu akan merekam Bapak Ibu dalam proses pembelajaran ya Kemudian nantinya untuk materi UKMPPG itu diselaraskan dengan materi pendidikan Dan pengalaman mengajar Bapak Ibu ya Diadakan dalam 2-3 bulan sekali dalam tahun akademik Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak lulus UKMPPG itu bisa remedial Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb